Intro Kita menuju ke daerah elit dengan dikelilingi jajaran bangunan apartemen di jalan Pungol Field. Intro Terdapat sebuah masjid dengan arsitektur modern yang begitu menarik perhatian, yaitu Masjid Al-Islah. Dimana para pendiri Masjid Al-Islah mengharapkan masjid ini dapat memberikan perubahan menuju ke arah yang lebih baik bagi masyarakat sekitarnya. Masjid Al-Islah memiliki konsep masjid ramah lingkungan dan terbuka. Dengan sistem sirkulasi udara yang baik, masjid ini juga menggunakan konsep seni arsitektur Islam kontemporer. Di antara jejeran bangunan lain di Pungol Field, Masjid Al-Islah adalah bangunan yang paling mencolok dari segi warna mau berbentuk. Dengan dominan warna menyerupai gurun pasir di timur tengah, dan juga bentuk kubus yang dihias pada dinding mozaik dengan motif salur bunga menambah kesan keindahan masjid. Dan Masjid Al-Islah ini tidak memiliki kubah seperti masjid lainnya. Dan lambang bulan bintang pun terpasang rapi di sebuah tiang tinggi terletak persis di sebelah bangunan masjid. Ketika meminjakan kaki ke dalam masjid, kita disambut tiga buah langkungan pintu masuk yang megah dengan warna coklat menyerupai warna padang pasir. Kalau kita boleh lihat yang ia mesra alam dari segi, kalau kita lihat selalu besik-besik biasanya tertutup. Terbuka sekali, dari segi pintu masuknya ada beberapa dan mempunyai jendela gelas di mana cahaya matahari boleh langsung masuk. Dan mempunyai lanskap yang baik dan juga kolam di dalam masjid. Satu ciri-ciri yang unik sekali. Masya Allah, benar banget ya. Masjid Alam di sini maksudnya adalah ramah lingkungan. Dan ini yang influence yang sangat luar biasa ada kolam. Tapi ini kolam bukan kolam ikan. Ini kolam ini bukan kolam ikan, memang kolam mungkin tujuannya pada saat udara masuk dari luar terkena air dulu. Sehingga akhirnya pada saat masuk ke dalam ruangan ini akan lebih adam, lebih sejuk. Untuk memudahkan para jamaah ketika hendaki melihat khutbah imam, maka disediakan sebuah proyektor. Serta TV-TV layar datar yang akan memperlihatkan khutbah dari imam. Masya Allah ya, jadi ini posisi mimbarnya di atas sini. Sehingga beda banget dari yang sudah kita ketemui ya. Ini mungkin kalau misalnya mimbarnya tidak dibentuk seperti ini, tidak matching. Sehingga akhirnya akan jadi match, akan ketemu dengan bentuk bangunan yang memang cukup futuristik. Maksudnya ini jenis masjid yang setelahnya baru. Cukup modern. Cukup modern. Jadi nanti beliau akan beri di sini, akan bertausiah dari sini. Akan memberikan ceramah dari posisi ini ya. Ini tetap-tetap ya. Apa namanya? Ada tongkatnya. Ya, tongkatnya dengan bulan sabit dan bintangnya. Tepat di atas mimbar terdapat sebuah ukiran kaligrafi yang cukup besar. Yang terukir di atas sebuah batu beton menambah pesan koko dari Masjid Al-Islah. Jika kita lihat di pojok masjid terdapat area utama sholat. Terdapat sebuah bilik kayu berbentuk kubus yang sengaja dibuat oleh pengurus. Dikhususkan untuk keluarga yang ingin khusyuk beribadah dengan anggota keluargani. Selain itu juga ada yang unik yaitu bagian kubah ya. Ini kubahnya. Selalunya kubahnya di masjid-masjid yang lain susah untuk diaksas gitu ya. Tapi di sini terbuka dan terbuka dari segi ruangnya. dimanfaatkan supaya boleh menjadi saf ataupun menjadi ruang untuk masjid-masjid kecil. Jadi kubahnya ini kita bisa masuk ke dalamnya? Bisa. Nanti saya akan bawa Ali. Subhanallah. Ini kita sudah berada di bagian paling atas dari masjid Al-Islah ya. Dan dari luar tidak kelihatan bentuk kubahnya. Ternyata kubahnya seperti ini. Seperti ini. Jadi mereka maksimis ruang gitu. Jadi bila ada masjid-masjid kecil boleh buat di atas ini. Di bagian puncak masjid terdapat sebuah kubah yang tidak dimiliki masjid lainnya pemeriksa. Untuk mencapai kubah masjid, para pengunjung bisa menggunakan lift yang telah disediakan. Berbeda dengan kubah masjid lain yang tidak terbuka dan berbentuk bawang. Tetapi kubah masjid Al-Islah berbentuk rumah keong. Dengan celah-celah yang memungkinkan untuk cahaya matahari masuk. Serta kubah ini dapat dimasuki oleh para pengunjung masjid. Bagian puncak masjid juga dihiasi dengan taman sererhana yang ditanami beberapa tanaman untuk kesan terdungu dan hijau. Terima kasih telah menonton!